ya kita ketemu lagi kali ini di tipe-tipe soal gelombang stasioner yang sering muncul di ujian nasional ini ada soal yang pertama nah ini soalnya begini ada suatu gelombang stasioner kita memiliki persamaan ini persamaan Y sama dengan seterusnya X dan Y dalam cm t dalam sekun pernyataan berikut tentang gelombang stasioner yang benar yang mana berarti kita nyari yang benar ini kita ambil tutup frekuensi panjang gelombang dan cepat rambat nah yang pertama kita identifikasi dulu karena gelombang stasioner ada dua ada ujung terikat sama ujung bebas nah yang ini masuk bersama yang mana ya ini ada kos jadi jenisnya nanti gitu kan ada kos ia berhubungan dengan X maka nanti dia termasuk gelombang stasioner yang ujung bebas dengan persamaan nah ini yang perlu diingat-ingat persamaan yang ujung bebas Y sama dengan 2A dikali kos kx dikali sin omega t nah ini jadi kalau yang ujung bebas ujung bebas ujung bebas kx pasangan dengan kos atau kos mengoperasikan kx kalau ujung terikat nanti sin yang mengoperasikan kx tinggal dibalik ini ya nah sekarang tinggal kita lihat ah disini adalah amplitudo gelombang asal ah disini adalah amplitudo gelombang asal ini ya gelombang asal yang memat yang berpadu menjadi gelombang stasioner itu nah sekarang kita cek persamaannya begini ini y40 ya kos berapa itu 2px sin 100pt nah jelas bahwa ini adalah 2a yang ini adalah omega sorry k enggak hapus dulu ya ini yang 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 bersama dengan x itu adalah k ini kaya yang bersama dengan t ini pasti omega nah sekarang kita hitung masing-masing berapa kalau 2a itu sama dengan 40 berarti a amplitudo asalnya adalah berapa 20 cm ini kan berarti yang nomor satu ini salahkan salah benarnya 20 cm nah frekuensi gelombang sumber berarti frekuensi kalian dengan omega iya omega kan apa 2pf nilai sama dengan berapa ini 100 100 100 100 p nah berarti nilai f-nya adalah berapa 50 oke nah 50 bener ini iya ini bener terus apalagi panjang gelombang panjang gelombang kaitannya dengan bah k karena nilai k sama dengan apa 2p per berapa nilai 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 berarti bagaimana iya V kemarin apa? lambda dikali eh di gelombang perjalan kemarin sudah ada ini sama dengan lambdanya 1 cm dikali frekuensinya 50 maka nilai V nya adalah 50 cm per sekon ini nilai V nya jadi yang nomor 4 salah juga berarti yang benar cuma nomor 4 iya nomor 2 juga saja ini gampang kan